Intro Bagi seorang muslim, ketika diberi ujian sakit sebenarnya merupakan kenikmatan yang memiliki keutamaan. Kenapa demikian? Karena ternyata banyak keutamaan dari sakit yang tengah diderita itu sebagai karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang sedang sakit, selain mempunyai kenikmatan, juga akan membawa banyak kebaikan kepadanya jika disikapi dengan bijak. Di antara hikmah dan keutamaan sakit adalah sebagai berikut. Pertama sebagai sarana penghapus dosa, setiap penyakit yang menimpa seorang muslim akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Pernah disebutkan tentang demam di sisi Rasulullah, lalu ada seseorang yang mencelanya. Maka Nabi S.A.W. bersabda, Janganlah engkau mencelanya. Karena sesungguhnya demam dapat menghilangkan dosa-dosa sebagaimana api dapat menghilangkan karat yang ada pada besi. Hadis Riwayat Ibnu Majah No. 3469 Hadis ini disahihkan oleh Syaiq Al-Albani dalam Sahih Ibni Majah Jus 8 No. 2793 Meskipun sakit yang dirasakan adalah sakit yang sangat ringan seperti hanya sekedar tertusuk duri, maka tetap akan menjadi penghapus dosa. Sebagai mana diriwayatkan dari Abu Hurairah RA dari Rasulullah bersabda, Tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim baik berupa, kelelahan, sakit, kecemasan, kesedihan, gangguan, kesusahan, hingga duri yang menusuknya, kecuali Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya dengannya. Mutafak Alaih Hadis Riwayat Bukhori Jus 5 No. 5.318 Lafaz ini miliknya dan muslim Jus 4 No. 2.572 Kedua, sebagai sarana mendapatkan pahala Sabar ketika seorang muslim sakit dan ia mampu bersabar dengan tidak berkeluh kesah kepada manusia terhadap sakit yang dideritanya, maka ia akan mendapatkan pahala sabar. Sebagaimana diriwayatkan dari Suhaib ia berkata, Rasulullah bersabda sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin karena seluruh urusannya adalah baik. Dan yang demikian itu tidak terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Jika dikaruniai kesenangan ia bersyukur dan hal itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan ia bersabar dan hal itu baik baginya. Hadis Riwayat Muslim Jus 4 No. 2.999 Ketiga, sebagai sarana mensyukuri nikmat sehat. Kesehatan yang demikian berharga terkadang akan baru terasa ketika seorang telah jatuh sakit. Padahal banyak manusia yang diberikan karunia kesehatan, namun mereka tertipu dengan menyianyiakan kesehatan tersebut. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Rodiyallahu Anhu Ia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu padanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis Riwayat Bukhori No. 6049 Dengan adanya sakit, hendaknya menjadi renungan bagi seorang Muslim tentang betapa berharganya nikmat kesehatan. Sehingga ketika nantinya ia telah diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala, maka ia akan benar-benar mengoptimalkan waktu sehat dengan melakukan berbagai amalan kebaikan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Ia berkata, Rasulullah bersabda, Manfaatkan lima perkara sebelum datangnya, lima perkara, masa mudamu sebelum datang. Masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang, masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang, masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang, masa sibukmu, hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis Riwayat Hakim Jus 4 No. 7846 Hadis ini disahihkan oleh Syih Al-Albani dalam Sahihul Jami No. 1077. Keempat, sebagai sarana untuk bertaubat. Dosa yang dilakukan oleh manusia akan mendatangkan keburukan dan musibah bagi pelakunya. Dosa dapat menyebabkan seorang terlilit hutang. Sebagaimana Muhammad bin Sirin, beliau adalah seorang tabiin yang wafat di Basrah pada tahun 110 Hijriah, pernah berkata, Sesungguhnya aku mengetahui dampak dosaku dahulu yang menyebabkanku sekarang terlilit hutang. Sifatus Safwah 3 Per 246 Sehingga ada kemungkinan bahwa sakit yang dirasakan sekarang merupakan buah dari dosa yang dahulu pernah dilakukan. Maka ketika sakit merupakan waktu yang tepat untuk memperbanyak bertaubat kepada Allah, agar Allah Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah Ta'ala berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuhah. Quran Surah Et Tahrim Ayat 8 Dan kelima, Sebagai penyemangat agar berbekal untuk kehidupan setelah kematian. Sakit merupakan salah satu pertanda dekatnya ajal kematian. Dengan adanya sakit hendaknya seorang Muslim sadar bahwa kematiannya pasti akan datang sehingga dengan demikian, sakit akan menjadi penyemangat baginya untuk segera berbekal dengan memperbanyak melakukan amalan kebaikan sebelum ajal kematiannya datang. Allah Ta'ala berfirman, Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang, tanda-tanda kematian kepada salah seorang di antara kalian. Lalu ia akan menyesal dan berkata, Wahai Rabku, seandainya engkau menangguhkan kematian ku sebentar, sehingga aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang solih. Quran Surah Al-Munafikun Ayat 10 Quran Surah Al-Munafikun Ayat 10 Quran Surah Al-Munafikun Ayat 10